Hai guys, balik lagi bersama Mimin Untuk kali ini, Mimin akan bahas My Last Way, top drama list yang pernah dipintangi oleh aktor China ini guys Oke, kita mulai saja langsung Drama yang pernah dipintangi, yang pertama Love Negging tayang pada tahun 2017 sebagai pemeran pertama bernama Le Fan Kemudian lanjut lagi, yang kedua guys yaitu ada drama China The Endless Love, tayang pada tahun 2017 sebagai pemeran mendukung bernama Wei Zijian Kemudian lanjut ketiga, Dragon Day Your Dead, tayang pada tahun 2017 sebagai pemeran mendukung bernama Long Hai Keempat, yaitu drama Dragon Know Your Dead Season 2, ini kelanjutan yang kemarin ya, tahun 2018 menjadi pemeran mendukung bernama Long Hai, pemeran mendukung tapi tetap jadi karakter utama Kelima, My Amazing Boyfriend Season 2 tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran mendukung bernama Jiang Yi Heng Lanjut ke enam, ada drama drama China White Mayo, tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran tamu bernama Pei Yan Kemudian ketujuh ada drama China Fall In Love tayang pada tahun 2019 disini dia menjadi pemeran mendukung bernama Tang Hao Yun Kemudian yang ke-delapan, drama China Rush Into Tejer tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran utama guys bernama Yu Fei ke-delapan, drama China Rush Into Tejeri Point Yourself, tayang pada tahun 2020 sebagai pemeran mendukung bernama Chan Huang kemudian kita lanjut lagi guys yang ke-sepuluh drama China Count Your Lucky Star tayang pada tahun 2020 sebagai pemeran mendukung bernama Lu Yansi tapi wajahnya ada di poster utama guys ke-sebelas, drama Perfect and Casual drama ini bagus banget tayang pada tahun 2020 sebagai pemeran utama bernama Zhang Xin Yan lanjut ke-delapelas, drama China My Supernatural Power tayang pada tahun 2020 sebagai pemeran mendukung bernama Xu Xi ke-delapelas, drama World of Honor tayang pada tahun 2021 sebagai peran tamu bernama Jing Bei Yuan seperti kameo gitu loh guys ke-delapelas, drama China Twelve Legends tayang pada tahun 2021 disini juga menjadi peran tamu bernama Meng Mo lanjut ke-delapelas, drama ini juga viral banget ke-delapelas, dayang pada tahun 2021 sebagai pemeran utama He Kyo Yan ke-delapelas, drama China If Voice Has Memory tayang pada tahun 2021 sebagai pemeran utama bernama Lin Nan ke-delapelas, drama China My Marvelous Pable tayang pada tahun 2023 sebagai pemeran utama bernama Feng Tian Lan ke-delapelas, guys Hello, I'm at your service tayang pada tahun 2023 sebagai pemeran utama bernama Lau Yuan ke-delapelas, Rising with the Wine tayang pada tahun 2023 sebagai pemeran mendukung bernama Kao Yi ke-delapelas, yaitu Only for Love tayang pada tahun 2023 menjadi pemeran mendukung bernama Yu Yao ke-delapelas, drama China I May Love You tayang pada tahun 2023 menjadi pemeran utama bernama Tang Liu yang jatuh cinta pada karyawannya itu, guys ke-delapelas, 19th floor tayang pada tahun 2024 menjadi pemeran utama bernama Gao Suan atau Zhao Li ke-delapelas, White Cat Legend tayang pada tahun 2024 sebagai pemeran mendukung bernama Kyu Kingshi ke-delapelas, Lady Revenger Returns from the Fire tayang pada tahun 2024 sebagai pemeran utama bernama Xu Cheng Feng 25, Fox Beers Matchmaker Red Moon Pack tayang pada tahun 2024 sebagai pemeran utama bernama Alay lanjut, dramanya juga kemarin udah berakhir 26, You Are My Screen tayang pada tahun 2024 sebagai pemeran utama bernama Ji Yu Heng kemudian, datu drama amakaminya yaitu Echo of Her Voice tayangnya kemungkinan tahun ini 2024 sebagai pemeran utama bernama Yun Mu kalian suka drama Wei Zeming yang mana? coba komen di bawah juga ya guys aktor Miles Wei atau lebih tepatnya Wei Zeming ya guys berpanggung aktor China kelahiran 23 Mei 1990 jadi usianya per tahun ini 34 tahun Wei Zeming ini dia aktor penyanyi pop Tiongkok yang lahir di Jining, profesi Shandong Tiongkok Gets lulus dari Universus Normal Tianjin dan mengambil jurusan penyiaran dan pembawa acara jadi, awal tahun 2011 tuh dia itu berpartisipasi acara musik gitu kemudian dia menang kemudian masuk ke sebuah tim menyanyi gitu guys lalu dia menilis-rilis single pertamanya juga bersama timnya dan disana dia mendapatkan banyak penghargaan tapi setelah itu guys dia mengutuskan untuk mengundurkan diri pakum beberapa tahun kemudian dia memulai awal debutnya pada tahun 2017 dalam sebuah mini drama dan tak disangka dia langsung menangkan suatu penghargaan dia juga pernah mengikuti sebuah acara Superful Celebrity Call Me Be Fire 3 dan mengejutkan bahwa dia mengakui telah bercerai jadi intinya aktor ini sudah pernah menikah dan sekarang menjadi seorang duda dan sudah bercerai ya guys intinya perjalanannya cukup panjang pasti punya banyak alasan pribadi dan sekarang dia fokus di dunia acting alias jadi aktor gitu guys sampai sekarang drama-nya juga banyak kok guys dan pastinya juga bagus-bagus juga actingnya itulah drama list dari aktor Wee Zeming atau My List Wee sukses terus untuk dia kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya guys bye-bye bye